Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pemerintah kota Semarang melibatkan peran swasta dalam membangun infrastruktur kota. Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Karanganyar, Semarang yang merupakan wajah kota dilakukan konservasi oleh lembaga pendidikan Yayasan Loyola senilai Rp350 juta. Penataan dan normalisasi saluran Drainase dan Trotoar tidak hanya dilakukan pemerintah saja. Dinas Pekerjaan Umum telah berhasil membuat gebrakan dengan membuat desain konservasi Drainase dan Trotoar yang didanai oleh lembaga pendidikan Yayasan Loyola. Konservasi Drainase dan Trotoar Jalan Karanganyar yang didanai senilai Rp350 juta ini akan mengubah kesan kumuh kawasan sekitar sepanjang bantaran sungai akan dipercantik dengan jalur pendestrian, penghijauan, serta aneka lampu, sehingga diharapkan dapat menjadi ruang publik dan memecah keramaian pusat kota. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah 2 Dinas Pekerjaan Umum, Mailani menjelaskan konservasi Drainase dan Trotoar Jalan Karanganyar dari desain Dinas Pekerjaan Umum ini akan selesai dalam waktu 2 bulan. Diharapkan dari konservasi ini akan menghilangkan kesan kumuh dan mempercantik estetika kota. Saluran air juga akan difungsikan sebagai kolam ikan. Dengan anggaran tersebut mereka berharap bahwa lingkungan di sini dengan kesan kumuh banyak PKL dan bengkel-bengkel dan fungsi infrastruktur sudah tidak padat tempatnya lagi. Jalur pejalan kaki sudah tidak bisa jalan, jalan asfal pun sudah menjadi tempat bengkel. Nah itu pun yang memacu dan tantangan kami selaku pemerintah untuk mengembalikan fungsinya kembali. Kepala Sekolah SMK Kolesa Loyola, Roma Viko Kristiawan menjelaskan kolaborasi ini diberikan Yayasan Loyola sebagai bentuk kepedulian bersama dalam membangun kota Semarang. Pasalnya kawasan sekitar depan sekolah dalam beberapa tahun terakhir nampak kumuh sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kami senang karena memang sudah lama sekali ini, sudah lama sekali ini agak-agak kumuh. Kalau kita ada tawaran baik dari BAL ini sebagai wakil-wakilan dari DPU, kami menyambutkan. Karena memang ini kerinduan. Ya, orang tua murid, siswa sendiri, tapi juga sebenarnya masyarakat. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sidda Kota Semarang, Widiono mengapresiasi peran serta Yayasan Loyola dalam membangun kota. Di kota Semarang sudah terdapat banyak lokasi pembangunan yang sudah melibatkan peran swasta tanpa mengendalkan anggaran pemerintah. Konsep bergerak bersama yang diseretan pangwali kota itu sudah mulai dilaksanakan, dilakukan oleh Muhammad Gha. Jadi kalau hal ini diikuti oleh kelopok-kelopok masyarakat yang lain, maka saya yakin kota ini akan lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi, lebih cepat lagi. Konsep bergerak bersama yang diusung wali kota Semarang hinderer pihade dalam membangun kota, menghasilkan kota Semarang yang semakin hebat. Konsep 4B yaitu pemerintah, pengusaha, penduduk, dan pewarta ini mengubah segalanya menjadi mungkin. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.